Bidang Yesi Saya owner bidang kita di Klaten Saya juga seorang penulis buku-buku mega best seller Kemudian saya juga membuat konten creator di Youtube channel ini Dan juga di sosial media di bidang kita Nah saya juga seorang pendidik persalinan tentang Gentle Bird Jadi harapan saya dengan hadirnya bidang kita di dunia ini Bisa membantu Anda untuk memberdayakan diri Dan mendidik diri sendiri supaya mendapatkan pengalaman yang positif Tentang hamil, melahirkan, dan menyusui Nah isi dari Youtube bidang kita dan juga sosial medianya bidang kita Adalah semua tentang edukasi Karena tadi saya sudah bicara bahwa harapan saya semakin banyak ibu dan bapak yang teredukasi Jadi maka semakin banyak ibu dan bayi yang lahir ke bumi ini dengan minim trauma Dan akan semakin banyak keluarga yang sehat secara mental, jiwa, dan fisiknya Karena saya percaya bahwa knowledge is power Silahkan Anda cek dan recheck isi dari playlistnya di Youtube bidang kita Semoga bermanfaat buat Anda Kalau memang Anda merasa bermanfaat Silahkan klik tulis sesuatu di kolom komentar Kemudian Anda bisa juga bertanya sesuatu tentang kegaluan Anda Atau apapun di kolom komentar Siapa tahu nanti saya bisa menjawab Dan kalau Anda merasa semuanya bermanfaat Boleh juga share ke orang-orang terdekat Supaya mereka juga boleh bidang kita Jangan lupa klik tombol notifikasinya ya Oke, thank you Selama Anda hamil Anda mungkin akan sering mendengar istilah-istilah yang cukup asing bagi Anda Tapi bagaimanapun juga Anda tidak boleh tutup mata juga dengan istilah-istilah itu Oleh karena itu pada video kali ini kita akan membahas tentang 10 istilah-istilah seputar kehamilan yang perlu Anda ketahui Istilah pertama yang akan kita bahas di video ini adalah konsepsi Nah, di awal kehamilan Anda ketika Anda kontrol untuk pertama kalinya Anda mungkin akan mendengar pembicaraan mengenai konsepsi Tapi apa sih konsepsi itu? Jadi gini Konsepsi merupakan sebuah proses menjadi hamil Atau merupakan proses di mana sel sperma bertemu dengan sel telur Dan membentuk seluruh sel tunggal Membentuk sebuah sel tunggal Nah, konsepsi ini juga dikenal sebagai proses pembuahan Dan menggambarkan sel telur yang dibuai oleh sel sperma Proses ini biasanya terjadi di tuba falopi Beberapa jam sampai beberapa hari setelah berhubungan seksual Istilah berikutnya adalah uterus atau uterus Nah, uterus seringkali disebut juga dengan rahim Uterus merupakan organ reproduksi yang merupakan tempat di mana bayimu akan tumbuh berkembang Uterus ini memiliki kemampuan yang luar biasa di mana dia bisa meregang sampai 500 kali lipat dari ukuran aslinya Dan beratnya juga berubah dari 56 gram saja bisa hampir 1 kilo lebih selama kehamilan Dan tidak cuma itu, sekitar 6 minggu setelah Anda melahirkan Uterus yang sudah meregang tadi akan bisa kembali ke ukuran semula Sama seperti sebelum Anda hamil Keren banget ya Nah, istilah ketiga yang akan saya bahas adalah tentang cervix Cervix adalah bagian bawah dari mulut dari si uterus tadi Cervix ini merupakan bagian yang nantinya akan melunak, menipis, dan melebar Sebelum dan selama proses persalinan Anda Sehingga bayi Anda bisa terlahir ke dunia Di akhir kehamilan dan selama proses persalinan berlangsung Provider Anda biasanya akan memeriksa cervix Anda Untuk melihat seberapa jauh cervix Anda sudah menipis dan melebar Sehingga mereka tahu bahwa proses persalinan Anda berprogres Dan kapan bisa mempertirakan waktu yang tepat bagi Anda untuk mulai mengejar Nomor 4, air ketuban Air ketuban merupakan suatu cairan yang mengelilingi bayi Anda di dalam uterus Warna dari air ketuban ini normalnya adalah bening dan sedikit kekuningan Air ketuban ini ada untuk melindungi bayi Anda beserta tali pusar Selain melindungi bayi Anda, air ketuban inilah yang akan membuat bayi Anda bisa bergerak dengan bebas di dalam kandungan Yang mana ini penting bagi bayi Anda agar tulang dan ototnya bisa berkembang dengan sempurna Air ketuban juga dapat mendukung perkembangan paru-paru bayi Anda Dan menjaga agar bayi Anda tetap merasa hangat Air ketuban awalnya terbuat dari campuran antara protein, elektrolit, immunoglobulins dan juga vitamin-vitamin yang berasal dari tubuh Anda Namun sekitar di umur kehamilan 20an minggu komposisi air ketuban menjadi berubah ke campuran antara urinnya bayi dan cairan paru-parunya bayi Nah kantong ketuban merupakan balon air yang melapisi bayi Anda dan menampung semua air ketuban ini Jadi ketika Anda mendengar istilah pecah ketuban Sebenarnya itu bagian balon air yang pecah atau bocor sehingga air ketuban Anda keluar atau rembes Jadi kalau teman-teman atau kalau Anda membayangkan itu air dibungkus sama kayak selaput itu kayak balon Yang mana si balon itu pun itu terbagi jadi dua lapis Jadi ada dua lapis ada korion kemudian ada amnion Oke supaya kuat si ketubannya tadi Oke kemudian nomor 5 embryo Nah embryo ini istilah untuk menggambarkan sel telur yang sudah dibuai dari masa konsepsi sampai umur kehamilan 8 minggu Sekitar umur kehamilan 6 minggu embryo akan mulai memiliki detak jantung janin yang bisa didengarkan melalui USG Nomor 6 janin Janin merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bayi di dalam kandungan Dari umur 8 minggu sampai janin tersebut lahir Tapi untuk Anda Anda dapat menyebut baik embryo maupun janin sebagai bayi Anda Entah istilahnya adik bayi lah atau debai lah atau utun lah atau terserah Anda Nah kemudian nomor 7 keguguran Ini sebenarnya merupakan kata-kata yang saya harap tidak akan pernah Anda dengar dari provider Anda Keguguran merupakan istilah untuk menggambarkan keadaan di mana embryo atau fetus meninggal dalam kandungan sebelum umur kehamilan 20 minggu Sebagian besar keguguran yang terjadi biasanya di luar kendali Anda dan bukan disebabkan oleh kesalahan dari yang Anda lakukan sebelumnya Beberapa penyebab umum dari keguguran antara lain adalah kecacatan kromosom Masalah atau kondisi medis yang Anda miliki, konsumsi obat-obatan atau paparan lingkungan-lingkungan tertentu Nah walaupun sebagian besar keguguran terjadi di luar kendali Anda Tetapi tetap ada beberapa hal yang tidak boleh Anda lakukan karena dapat meningkatkan resiko keguguran Seperti merokok, menggunakan obat-obatan terlarang dan minum minuman yang beralkohol Selain itu selalu apabila Anda ingin atau perlu mengkonsumsi obat-obatan tertentu Selalu pastikan dengan apoteker atau provider Anda bahwa obat-obatan yang akan Anda konsumsi tersebut aman untuk ibu hamil Oh iya selagi kita di topik ini saya juga ingin menekankan bahwa olahraga itu punya hubungan seksual Kemudian bekerja, makan makanan pedas, ansieti dan depresi tidak dapat menyebabkan keguguran Dan bukan merupakan penyebab keguguran Jadi kalau ada yang bilang olahraga bisa menyebabkan keguguran itu hoax ya Oke nomor 8 Nada jantung janin atau fatal heart tones atau heart breath gitu ya Kemudian atau disebut detak jantung janin juga bisa disebut begitu Nah fatal heart rate atau fatal heart tone ini merupakan istilah medis yang digunakan untuk mendiskripsikan detak jantung janin Anda Biasanya ketika Anda pergi untuk periksa ke provider Anda Provider akan memeriksakan detak jantung janin ini untuk memastikan kesejahteraan janin Anda Biasanya mereka akan menggunakan alat yang bernama Doppler atau menggunakan USG untuk mendengarkan detak jantung janin Anda Nah normalnya berapa sih detak jantung janin? Normalnya adalah 110 atau 120 sampai 160 kali per menit Nomor 9 Jalan lahir Seperti namanya jalan lahir merupakan jalan yang akan dilalui oleh bayi Anda ketika bayi Anda lahir ke dunia Jalan lahir ini juga merupakan saluran yang menghubungkan antara cervix dan vagina Anda Terakhir Brackton Hicks Brackton Hicks atau yang sering juga disebut dengan kontraksi palsu Ini sebenarnya merupakan latihan yang disediakan oleh tubuh Anda Untuk persiapan kontraksi di proses persalinan nanti Beberapa ibu mungkin pernah salah dan mengira bahwa Brackton Hicks ini adalah kontraksi asli Nah perbedaan antara Brackton Hicks dan kontraksi asli adalah di pola dan intensitasnya Brackton Hicks memiliki pola yang tidak teratur kemudian intensitasnya konstan dan kontraksinya akan meredah dan menghilang ketika Anda beristirahat Hal ini berbeda dong dengan kontraksi asli yang memiliki pola teratur dan akan semakin intens seiring dengan berjalannya waktu Selain itu kontraksi asli juga tidak akan meredah atau menghilang bahkan ketika Anda istirahat Nah dan tentang kontraksi asli dan kontraksi palsu bedanya sudah ada di Youtube channel Bidan kita Aku bahas sendiri supaya Anda nggak bingung jadi jangan lupa di klik di sini Nah jadi itu tadi beberapa istilah dalam kehamilan yang mungkin sering Anda dengar Sebenarnya ada banyak hal lagi istilah-istilah medis yang lain Yang mungkin tidak bisa saya jelaskan di satu video tapi ingat knowledge is power Semoga Anda semangat belajar dan memang harus semangat belajar ya biar Anda pinter dan cerdas So semoga video ini bermanfaat dan selamat memberdayakan diri bersama Bidan kita Semangat ya Ibi Ibu ya Terima kasih telah menonton